Tim pengendali inflasi daerah atau TPID Provinsi Bengkulu menggelar pasar murah di halaman Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu. Pasar murah diadakan selama dua hari hingga Sabtu nanti sebagai upaya menstabilkan harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Masyarakat juga diimbau untuk berbelanja dengan bijak sesuai dengan kebutuhan karena dari TPID Provinsi Bengkulu juga akan memastikan stok bahan pokok aman. Tadi kita tidak operasi pasar, tapi kita mengadakan pasar murah. Ini bentuk kehadiran pemerintah untuk menyambut Hari Lebaran Idul Adha, kita adakan pasar murah selama dua hari. Mulai hari ini sampai besok seperti itu. Mudah-mudahan ini sedikit terbantu masyarakat. Harganya kan di bawah harga pasar. Gelaran pasar murah ini ramai didatangi warga karena harga bahan pokok yang dijual memang lebih murah dari harga di pasaran, yakni seribu hingga dua ribu rupiah. Seperti harga ayam dijual 30 ribu rupiah per kilogram, sedangkan di pasaran harga ayam telah mencapai 32 hingga 35 ribu rupiah. Lalu telur ayam 25 ribu rupiah per kilogram, bawang merah 40 ribu rupiah per kilogram, dan bawang putih 34 ribu rupiah per kilogram. Diakui warga, pasar murah sangat membantu karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Karenanya kegiatan ini diharap bisa terus dilaksanakan. Siska Harliana, RBTV melaporkan.